Yakut adalah minuman probiotik yang terkenal dengan klaim yang mengandung bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan khusus. Salah satu komponen utama Yakut adalah Lactobacillus casei syurota, sebuah strain bakteri yang dikembangkan khusus untuk mendukung kesehatan saluran pencernaan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji klaim ini, dan sebagian besar hasilnya menunjukkan bahwa Lactobacillus casei syurota dapat membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mengurangi resiko gangguan pencernaan. Walau begitu, masih ada beberapa perdebatan di kalangan para ilmuwan. Di pasar global, Yakut telah menjadi salah satu minuman probiotik yang paling dikenal dan diterima. Sejak diperkenalkan di Jepang pada tahun 1935, Yakut telah berhasil menembus pasar di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Penerimaan konsumen terhadap Yakut sangat positif, terutama karena citranya sebagai minuman yang mendukung kesehatan usus. Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi Yakut adalah susu skim, air, gula, dan tentunya Lactobacillus casei syurota. Proses produksinya juga melibatkan standar kebersihan yang sangat ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan berkualitas tinggi. Saat ini, Yakut memiliki lebih dari 30 pabrik di seluruh dunia yang memproduksi dan mendistribusikan minuman ini. Dengan popularitasnya yang terus meningkat dan dukungan dari penelitian ilmiah, Yakut terus menjadi salah satu produk kesehatan yang paling penting dan dihargai di pasar global. Pada video kali ini, Rekaisa Produksi akan mengajak Anda untuk melihat tahapan proses pembuatan Yakut. Terima kasih telah menonton! Proses pembuatan Yakut di pabrik dimulai dengan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi, yaitu susu bubuk skim, air, gula, dan kultur bakteri Lactobacillus casei syurota. Pemilihan susu bubuk sebagai bahan utama dan bukannya susu segar didasarkan pada alasan praktis dan teknis. Susu bubuk memiliki stabilitas yang lebih tinggi dan lebih mudah disimpan, serta diangkut tanpa resiko kerusakan yang bisa terjadi pada susu segar. Selain itu, susu bubuk memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap komposisi nutrisi dan kualitas akhir produk. Setelah bahan-bahan dipilih, tahapan pertama dalam proses produksi adalah pencampuran susu bubuk dengan air untuk membentuk larutan dasar. Takaran pencampuran ini dilakukan dengan teliti dengan perbandingan yang ketat antara susu bubuk dan air agar sesuai dengan standar kualitas yaku. Setelah campuran homogen tercapai, larutan ini dipanaskan menggunakan alat ultra heat sterilizer pada suhu tinggi sekitar 95 hingga 98 derajat celcius selama beberapa detik. Proses ini bertujuan untuk mensterilkan larutan dari bakteri pantogen yang tidak diinginkan, sehingga memastikan lingkungan yang bersih untuk pertumbuhan bakteri bayi. Setelah proses sterilisasi selesai, larutan didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 37 hingga 40 derajat celcius, di mana adalah suhu optimal untuk pertumbuhan Lactobacillus casei syurota. Pada tahapan ini, kultur bakteri ditambahkan ke dalam larutan steril. Fermentasi kemudian dimulai dan berlangsung selama 6 hingga 8 jam, di mana suhu dijaga konstan untuk memastikan pertumbuhan maksimal bakteri bayi. Selama fermentasi, alat pengaduk otomatis terus bekerja untuk menjaga homogenitas larutan. Setelah fermentasi selesai, larutan yang mengandung bakteri probiotik dipompa melalui serangkaian pipa khusus, yang didesain untuk menghaluskan tekstur minuman. Proses ini juga bertujuan untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan jalkut memiliki konsistensi yang tepat. Selanjutnya, larutan tersebut didinginkan kembali untuk menghentikan fermentasi dan membuat bakteri menjadi dorman, sehingga produk dapat disimpan lebih lama. Tahapan akhir adalah penambahan gula dan perisak yang memberikan jalkut rasa khas yang manis dan menyegarkan. Mungkin sebagian dari kalian bertanya kenapa gula ditambahkan setelah proses fermentasi, dan bukannya gula dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak? Perlu kalian tahu, gula ditambahkan ke dalam jalkut setelah proses fermentasi dan sebelum pengemasan karena alasan teknis dan kualitas produk. Selama proses fermentasi, Lactobacillus casei syurota berkembang biak dengan memanfaatkan gula laktosa yang secara alami ada di dalam susu. Proses ini menghasilkan asam laktat yang membantu menjaga pH rendah dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi bakteri probiotik. Dengan menambahkan gula setelah fermentasi, yalkut dapat memastikan bahwa rasa manis yang diinginkan tetap konsisten dalam setiap batch produksi. Jika gula ditambahkan sebelum fermentasi, sebagian dari gula tersebut akan dikonsumsi oleh bakteri, sehingga rasa manis akhir produk menjadi sulit diprediksi. Setelah semua bahan tercampur dengan sempurna, larutan ini dibawa ke mesin pengisian botol otomatis, di mana setiap botol yakut diisi dan ditutup dalam waktu kurang dari 1 detik. Botol-botol yang telah terizi kemudian dikemas dan siap didistribusikan ke pasaran. Proses produksi yang teliti dan terstruktur ini memastikan bahwa setiap botol yakut yang sampai ke tangan konsumen memiliki kualitas dan manfaat kesehatan yang optimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!